Pemirsa jembatan penghubung Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kertanegara yang ambruk kemarin ternyata bangunan belum lama dan baru saja direnovasi. Jembatan Gali Kuning yang menghubungkan antara Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalinggar ini ambruk. Amruknya jembatan Sungai Kuning tersebut disebabkan oleh derasnya huja yang turun di wilayah hulu sungai. Sementara itu salah seorang warga Kecamatan Karanganyar, Herman, menyatakan jembatan yang putus itu baru saja direnovasi dan belum lama digunakan. Harapannya sejarah negara ya dilakukan perbaikan secepatnya dan dibuat yang sekuat mungkin. Baru kurang lebih sekitar kalau nggak salah dua tahun kayaknya. Tapi ini merupakan tambahan. Yang asli yang sebelah utara, yang tambahannya sebelah selatan. Berarti yang ampergini yang baru? Yang baru. Dari pantauan Tim News Satelit TV, jembatan yang memiliki panjang 30 meter dengan lebar 6 meter tersebut ambruk akibat salah satu tiang penyangganya runtuh. Sebenarnya tidak semua badan jalan yang ambruk. Dari jembatan sepanjang 30 meter yang ambruk ada sekitar 7 meter dengan masih menyiasakan separuh badan jalan. Namun mengingat kondisi jalan yang sudah tidak berpenyangga ini, maka jembatan tersebut dilarang untuk dilintasi kendaraan bermotor. Untuk sementara, ini kelihatan jembatan ini fondasi yang bawah juga tidak memungkinkan untuk dilewati, terutama kendaraan roda 4, apalagi truk. Sehingga untuk sementara waktu yang dari arah Bogosari kita alihkan ke utara lewat samping kecamatan, ke arah desa Jambu Desa, tentunya ke Kasih. Dan kalau kendaraan kecil, roda 2 dan sebagainya bisa lewat ke Kalijaran. Ini yang dari timur pun sama, yang dari timur kita alihkan ke utara, sehingga nanti tembusnya di samping pasar atau samping kecamatan. Sementara itu data dari Dinas Pekerjaan Umum jembatan tersebut sebenarnya baru direnovasi tahun 2013. Saat itu kondisi jembatan diperbaiki dan diperlebar menjadi 6 meter. Untuk itu pihak DPU akan melakukan kajian mengapa jembatan ini runtuh. Dari Perbaliga Tegaroli, Satelit TV, Muartakan.